Selalu semangat ya Saya Melody Gracia kembali hadir untuk menemani Anda Dalam program Smart Life Talk Untuk edisi hari ini Jumat 15 Maret 2024 Kali ini saya bersama salah satu narasumber yang sangat Sepertinya sudah bersemangat nih Salah satunya ada Bapak Dr. Rudi Pardede SHMH Halo selamat sore Bapak Selamat sore Dan selanjutnya juga ada Bapak Muhammad Arif SHMH Selamat sore Bapak Kali ini kita akan membahas soal tema Agensi penghapusan jaminan fidusia Melalui penerima fidusia kuasa atau wakilnya Benar ya Bapak Oke gimana Pak kabarnya pada sore hari ini Kayaknya masih semangat ya Pak di hari ketiga puasa ini Pak Ramadan Masih semangat Gimana perjalanan hari ini Pak cukup padat Pak Cukup panas juga Cukup panas ya Pak Mungkin memang cuacanya ya akhir-akhir ini Mungkin untuk langsung ke topik saja kita ini Pak Masal untuk tema kali ini sangat menarik ya Pak Untuk seperti agensi penghapusan jaminan fidusia ini Melalui penerima fidusia kuasa ataupun wakilnya Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui nih Pak Apa itu penjaminan fidusia nih Pak? Kalau boleh tahu Baik Jaminan fidusia sendiri merupakan jaminan terhadap hak kebendaan sebetulnya Jadi fidusia itu semacam pengalihan Pengalihan ya Pak? Pengalihan karena debitor mempunyai utang dengan kreditur Sebagai jaminannya diletakkanlah jaminan fidusia ini Karena objeknya tersebut adalah benda-benda bergerak Baik itu berwujud maupun tidak berwujud Dan benda yang tidak bergerak sepanjang tidak dibebani oleh hak tanggungan, hipotik, atau gajah Jadi dia digunakan sebagai jaminan Jaminan itu tersebut ya Pak? Jaminan hutang oleh debitor kepada kreditur Namun kalau misalnya kira-kira nih Pak Bagaimana nih Pak menurut Bapak Objek jaminan fidusia ini diahalikan ke pihak lain tanpa seizin penerima fidusia Mungkin Bapak bisa menjawabnya Pak? Oh, terima kasih ya pertanyaannya untuk kakak nih ya Luar biasa sore ini cukup kuasa kita ya Baik kita sampai dulu masyarakat ya Semoga semua sehat dan sukses ya Jadi terkait dengan pertanyaan Mbak tadi Bahwa untuk apabila objek jaminan fidusia Ini kan kalau kita melihat di regulasi di undang-undang fidusia pada tahun 1999 Itu yang menyatakan bahwa Kalau dalam hal objek jaminan fidusia Dialihkan tanpa seizin dari kreditur Mungkin masyarakat mengetahui itu leasing lah ya Itu kreditur Dari masyarakat yang mengambil barang ya Sebagai objek jaminan fidusia Ini kalau misalnya dialihkan tanpa seizin tertulis dari kreditur Ini ada pasalnya Itu ada undang-undangnya Itu di pasar 36 Di situ undang-undang fidusia Di situ ancamannya itu 2 tahun Dan bisa dapat denda sebanyak 50 juta rupiah Itu dendanya Cukup besar dendanya nih Pak Cukup besar Jadi diharapkan kepada masyarakat itu harus memahami betul Jadi kalau memang benar-benar mau mengambil misalnya objek yang masih dialihkan fidusia Ya benar-benar Karena apa? Karena kan sudah mereka ini antara debitor dan kreditur kan sudah ada agreement ini Ada agreementnya diperjanjikan setiap klausal itu kan Bahwa mereka wajib misalnya membayar setiap bulan ini Setiap bulannya pasti ada Ini harus benar-benar dilakukan Jadi kadang-kadang kan bisa kita melihat debitor ini karena mungkin tidak sanggup atau bagaimana Sudah kita alihkan aja Diam-diam aja tanpa seizin dari ini Ternyata kan itu ada pidana Ada deliknya Itu pasar 36 Itu mungkin yang perlu diketahui Jadi kalau misalnya ada ujim-jim Indonesia Udah selesaikan sampai ini Sampai tuntas ya Pak Tapi kalau mau mengalihkan pun sebenarnya boleh-boleh saja Tapi harus diberitahukan Atau seizin tertulis ke pihak kreditur Jadi kalau misalnya tidak ada sepengetahuan itu tidak bisa ya Pak Iya Kalau ternyata pengetahuan Hancamannya pidana ke beli ini Dua tahun penjara Berarti memang harus dikomunikasikannya lagi kan Pak Iya Cara tertulis sih Jadi harus ada Dari kreditur Namun kalau misalnya kita ngomongin Perlu nggak sih Pak menghapus penjamin fidusia ini Pak kira-kira Mungkin Bapak Arief bisa menjawabnya Nah terkait dengan penghapusan jaminan fidusia ini Ini merupakan rangka yang terakhir sebetulnya Oke Pak Setelah utang persoalannya itu selesai Karena berdasarkan kalau kita merujuk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang fidusia Pasal 25 itu tentang hapusnya jaminan fidusia itu Ada tiga sebetulnya Oke Yang pertama itu karena utangnya telah hapus Utangnya telah hapus Yang kedua adalah pelepasan hak dari penerima fidusia atau kreditur Betul Pak Mungkin dalam hal ini lembaga pembiayaan lah Terus yang ketiga itu Karena benda yang menjadi objek jaminan itu musnah dia Oke Seperti apa tipe objeknya kalau boleh tahu Pak? Mungkin karena bencana Allah Apa-apa musnah dia kan? Iya betul Pak Beda kalau hilang ya Iya Kalau hilang sudah beda Karena nanti konektasinya dipersamakan pula Antara musnah dengan hilang Berarti bebas dong saya gesokan Iya betul tapi Pak Jadi dia rangkaiannya Apabila ketiga ini 5 itu tadi terpenuhi ya Salah satu merupakan kewajiban dari penerima fidusia Dalam hal ini lembaga pembiayaan itu Untuk melakukan penghapusan tersebut Oke Pak Sehingga status objek jaminan fidusia itu Sudah sepenuhnya Milik dari kembali kepada Si kredit Debitur Debitur itu Kan pada proses fidusia ini kan Haknya nih sebagian untuk menjual Mengalihkan sewakan itu kan di Mati suriin dulu nih Betul nih Kalau dihidupin lagi Kalau dia dapat izin tertulis Oh iya betul sekali Nah itu seperti yang ditempat Seperti Pak Rumi bilang tadi Tapi kalau yang tertulis itu biasanya Ada objek tertentu juga Oke Pak Kalau dia berupa benda Barang persediaan Kayak barang jualan kita ini Betul Pak Dia tidak perlu izin Oh tidak perlu izin ya Pak Tapi kalau yang bersifat konstruktif Kayaknya Kayak mbak nih Sudah dia sudah pengutang nih Itu harus ada izin ya Kalau mau mengalihkan Betul Pak Itu berdasarkan Dalam ketentuan pasal Di 42 itu Di 99 itu Kenapa dia harus kita hapus Kenapa Karena nanti akan berdampak Baik daripada debitur Maupun kreditu Oke Pak Debitur tentu Dimerasa dirugikan dong Iya Pak Betul sekali Kok barang udah lunas Iya Kok barang saya ini Masih dijaminkan Sebenarnya jualan Dibusia Ya katanya kan Iya Itu dirugikan Terus kalau dari segi Aspeknya pembiayaan Atau kreditur Nanti dia juga akan dirugikan Kenapa Karena dalam ketentuan PP 21 2015 itu Ada kewajiban Yang mengharuskan Penderima Fidusia Kuasa Atau wakilnya itu Untuk melakukan penghapusan Apabila Sesuai dengan Apabila Misalnya salah satu Utang yang udah lunas tadi Pelepasan hak Atau Benda yang sudah musnah tadi Harus ada kewajiban Dari penerima Fidusia Atau menghapus Karena kalau nanti Semisalnya tidak dihapus Nih Maaf kata nanti dia Disekolahkan lagi Istilahnya tadi Diperpanjang lagi Ini gak bisa Didaftarkan lagi Karena statusnya Udah Terdaftar sebelumnya Terdaftar Jadi Fidusia ini Dia gak boleh Didaftari dua kali Cukup sekali saja ya pak Jadi dia hapus dulu Baru dia Buat Perjanjian baru Baru buat Perjanjian Fidusia Baru Bisa dihapus Kalau gak dihapus Gak bisa Jatuhnya diperpanjang ya pak Itu Oh bukanlah Tutup buku Tutup buku aja pak Ditutup Kan harus ditutup dulu Bikin Perjanjian tokohnya Baru Bikin perjanjian Karena mungkin Bisa jadi Ada nilai Oke Mungkin kalau misalnya Untuk Proses penghapusan Pinjaman Fidusia ini Bagaimana kalau dilakukan ya pak Untuk saat ini proses penghapusan Fidusia ini kita sudah laksanakan secara online Oh sudah secara online Oke pak Nah itu pasca dulu itu Mulai dari 2013 kita sudah melaksanakan itu secara elektronik Baik itu pendaftaran objek di minum Fidusia Perubahan hingga penghapusan Penghapusan tadi Nah untuk mekanismenya bagaimana nanti Pembiayaan Atau melalui kuasa atau wakilnya Bisa mengajukan penghapusan Karena pada saat dia sudah melakukan penghapusan Dia harus melaporkan ke Kementerian Kementerian Melalui mekanisme elektronik Sehingga sertifikat yang diterbitkan Tadi itu dihapus Oke Semacam royang Jadi statusnya tidak aktif lagi Sertifikat itu Oke Sehingga tidak bisa digunakan semena-mena Semena-mena Takutnya kita kan Muta muda lunas Ya tahu Ya belum Karena sertifikat Fidusia ada Ada sarana dia untuk Melakukan eksekusi Oke pak Berarti sertifikat itu tidak bisa digunakan semena-mena ya pak Tidak bisa disalah gunakan ya pak Iya Karena dia hanya Khusus digunakan apabila terjadi Cidra janji Digunakan untuk sebagai sarana Untuk melakukan eksekusi Karena sebagaimana kita ketahui Di kita ini kan eksekusi ada dua nih Ada yang parate eksekusi Ada yang via eksekusi Oke Kebetulan Fidusia ini ranahnya ke parate eksekusi Parate eksekusi Cuman pasca putusan makamah konstitusi Ada penafsiran yang ditambahkan oleh agen konstitusi kita Jadi ada dua tuh Harus ada dulu kesepakatannya Kesepakatan terhadap cidra janji Terus ada keikhlasan 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 Oke Sudah dibuatlah Mungkin dalam bentuk Pernyataan Atau apa Yang dibuatkan antara Pihar debitur dan kreditur Kreditur Tapi kalau seperti itu pak Untuk penghapusan pinjaman fidusnya Apakah ada pidananya gitu pak Untuk pak Rudy bisa menjawab Oke Jadi ya Dampak pidana mungkin lebih Perspektif pidana ya Dampaknya ya Iya betul sekali pak Oke Dalam hal penghapusan tadi kan Untuk demikian fidusnya Ada tiga tadi kan Jadi salah satu Tadi disitu Hilang tadi barangnya Hilang Atau hilang Hapusnya Hapusnya Hilang Jadi kalau Hidang disini biasanya objek Kadang-kadang kan Kalau kita melihat ke debitur dulu ya Misalnya Kalau ke debitur Kadang-kadang kan Interpretasi dari hilang disini Memangnya salah satu elemen Untuk menghilangkan ini Hapusnya kan Tapi kalau dalam hal Pembuktian Seperti di masyarakat kita melihat kan Si debitur Mengambil objek JEM Indonesia Karena mengaporkan kan Barangnya ini Hilang Ya pak betul Tapi kan mengatakan Hilang ini Ini kan Cukup pembuktian Cukup ini kan Karena apa Dalam hal tanggung jawab Si debitur disini kan Ya nanti kalau misalnya Begitu mudahnya Misalnya Pia debitur mengatakan Oh objek kemarin itu Pengetahuan saya hilang Misalnya Buat laporan Makanya itu Kalau kita melihat lapangan Legal standing Ya dari Si debitur Dalam melakukan upaya Melakukan pelaporan Misalnya kan Ke polisian Misalnya kan Barang yang saya ambil Yang masuk dalam Ojek Jemen Polisi tadi Hilang misalnya Sedang praktir Atau bagaimana gitu kan Itu Itu banyak terjadi Banyak terjadi Jadi melapor Itu memang Karena kita melihat Dia sebagai debitur Hilang kan Semudah itu Dipercaya Perlu Pendalaman dalam Penyidikan Penyidikan Kan begitu Tapi legal standing Dari sini Membuat laporan kan Memang masyarakat Seti organ negara Berhak melakukan Untuk melakukan Pelaporan Dianggap ada potensi Suatu delik Atau tindak pidana Tapi ini Nanti akan terlanjuti Karena Pernah kita Oh Dilakukan proses Penyidikan Penyidikan Ternyata Si debitur tadi Pemain tadi Jadi Seolah-olah ini Hilang di pakir Tetapi Sekongkol gitu Berarti memang harus ada buktinya ya Pak? Misalnya Pakir Anggap ada di Jalan Setiriman Nanti kan harus diproses Itu pasti Siapa orangnya Kita tahu Nanti akan dilidik terus Karena Ini potensinya sangat Kuat Ada di situ Bisa bermain Atau memang bisa benar-benar Memang hilang Itu mungkin yang bisa diambil Di situ Dan apabila Misalnya tadi Si debitur tadi Sekongkol di situ Ya bisa masuk Ada pasalnya di situ Ada pasalnya Pak Misalnya terjadi di situ Pasal Ya misalnya Sepertinya pasal 36 Misalnya ikut serta Itu bisa saja Atau pasal pokoknya apa Nanti terkait dengan Pesuangkolan tadi Itu bisa dijerat di situ Mereka Ikut serta di situ Kalau kita melihat sekarang Ada pasal konvensional Itu penyertaan Atau delnaming Ada Delnaming Itu kan Pleasure Orang yang itu Melakukan Membantu melakukan Tidakpilihan atau delit Itu mereka bisa nanti di situ Berarti sebagai yang Membantu Bahkan sebagai otak Ya melakukan itu Supaya Seolah-olah Wah ini korban Itu banyak yang terjadi Jadi benar-benar memang Hapusnya suatu Apa tadi Objek jaminan penduduk Itu harus benar-benar Memang Benar-benar diproses Sesuai dengan Ini kan Karena orang sering juga Menyalahgunakan ya Menyalahgunakan Ya betul Itu terkait dengan itu Kemudian Terkait dengan Regulasi Tentang jaminan penduduk Ini kan Undang-undang Undang-undang Ini kan Memang sudah beberapa kali Dilakukan judicial review Menurut di Mahkamah Konstitusi Kalau kita mengetahui kan Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan Menjadi sumber hukum Dan mengikatkan Finalnya mengikatkan Karena itu berlaku seluruh Masyarakat Terutama Di Harus di Diindahkan Berarti kan ini Berlaku Berarti menjadi sumber hukum Akhir kita mulai selama ini Kedalam mahal penerapan Atau implementasi Terkait Eksekusi Eksekusi di lapangan Kan di situ memang ada apa ya Di Pasal 5 Pasal 2 ya Ya Di 15 itu Mereka mempunyai hak eksekutorial Tapi inilah yang sudah dilakukan judicial review Bahwa Mereka memang bisa melakukan itu Tetapi Dengan secara humanis Tadi Jadi kedua belah pihak Antara debitur dan kreditur itu Memang harus sepakat Dulu Harus ada kesepakatan dua pihak Harus ada kesepakatan dua pihak Tidak ada unsur paksaan apapun Itu Dilakukan eksekusi Berarti kan secara baik Tanda terima nanti ada Itu Boleh diambil Pihak dari krediturnya Tapi kalau pas di jalan Misalnya Diambil secara paksa Itu kan Ternyata si debitur Tidak mau memberitahukan Tidak mau memberikan Kunci misalnya secara paksa Itu sudah ada delik lain Bisa saja nanti masuk ke Perampasan Oke Berarti kan deliknya bisa ke Kompensional Pasar di KUHP Itu kan Bisa 368 Perampasan Jadi itu Sekarang Sepertinya kita Sekarang Sudah jarang Mereka sudah Menter Karena saya lihat Sudah Begitu rutin juga Melakukan sosialisasi Terkait dengan Apa Jadi bagaimana Dari pihak Kreditur Masyarakatnya Dari Elemen lain Sudah Biar paham Ketidakpahaman Ketidakpahaman Bisa melakukan Orang Tadi pihak Kreditur melakukan Hubungan hukum dengan Salah satu Mungkin bisa Dibuat perusahaan lah ya Untuk melakukan Eksekusi Ternyata Mereka tidak paham Yang dilakukan Oh kami sudah punya kuasa nih Tinggal ambil paksa Padahal itu Melanggar hukum Melanggar hukum Ya Dikuatkan dengan tadi Sudah dilakukan judicial review Bahwa Tidak boleh dong Secara paksa Tidak boleh Sewena-wena Harus humanis Seperti ini Harus humanis Jadi memang Itu yang Apa Secara semultan ya Terus pembaruan Terus supaya Memang Satu kan Kepastian hukum Keadilan Dan kemanfaatan hukum Betul sekali Sekarang sudah bergeser nih Kepastiannya gak begitu ini Tapi kita masuk ke Keadilannya Dan kemanfaatan Betul sekali Itu tujuan hukum kan Jadi itu yang perlu Diterapkan ke depan Dan masyarakat juga Biar lebih Merasa aman ya Aman Dan juga Dia mau ngetahui Kadang-kadang kita bilang juga Pak ya Kadang-kadang debitur Menetangani Apa tadi Agreement tadi kan Tidak membaca Padahal kan dikawasal itu ada Ini kan setelah ditangani Berlaku ajas hukum Ajas fakta Susar vanda Seperti Undang-undang Baik undang-undang Sudah menetangani Itu merupakan Undang-undang bagi Kedua belah pihak Sebenarnya itu tadi Jadi kalau mereka dibaca Apa yang menjadi haknya Apa yang menjadi kewajibannya Sebenarnya itu mungkin Meminimalisir Potensi-potensi delikat Tidak pidana itu Pasti jauh sebenarnya Tentu kan kalau dia baca Mengetahui regulasi juga Undang-undang Walaupun kalau undang-undang kan Sudah berlangsung fiksi hukum Fiksi hukum itu kan Setiap undang-undang yang diundangkan oleh Pemerintah Iya kan Masyarakat dianggap tahu Kan begitu Kadang-kadang kan Masyarakat yang dibetul tadi Tidak paham disitu Tidak paham Karena mungkin tidak membaca sampai habis Regulasi Berupa undang-undangnya Tidak tahu juga Akhirnya apa Udah deh Tidak paham 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 Itu yang perlu dilihat Sama masyarakat Kemudian ada Fenomen yang terjadi Satu Kadang-kadang kan Ada debitur itu Mengambil objek Bisa potensinya Karena apa Mungkin debitur tadi Namanya sudah tidak bagus lagi Di perbankan Atau dimana Mereka memakai Nama lain Mungkin saudaranya Dengan meminjam KTP Misalnya gitu kan Oke bagi KTP Anda Nanti saya Dimimingi mungkin Bagaimana kan Oke Percaya Temannya ini Akhirnya Dijaminkan KTP nya Jadi untuk mengambil Barang tadi Barang tersebut Ya Ini Kalau nanti Pas di perjalanan Ini caca prestasi Macet ya Pembaharan caca prestasi Ini nanti Bukan sih Orang yang Membantu tadi Untuk ini Yang menjaminkan tadi Yang memiliki KTP tadi Karena apa Dia yang memiliki Hubungan hukum Antara Debitur Dan kreditur Dengan KTP tadi Itu dia Jadi diharapkan Harus paham Masyarakat ya Jangan nanti Dengan diimingi Saudara Teman dekat Itu banyak terjadi Bu Saudara teman dekat Bawa Tolonglah bantu Atau saya kasih nanti Untung uang Uang ini Misalnya kan Mungkin teman yang Masyarakat tadi Dikasih aja Tapi sebulan Tiga bulan Tiga bulan Nanti ini Caca prestasi Yang ditagi adalah Pemilik KTP Itu mungkin Yang perlu juga Masyarakat mengetahui Supaya Pada tidak ini Meminimalisir potensi Terjadinya suatu Tindapidana Jamin Ampedisia Itu mungkin Yang bisa ditambahkan Mungkin kita Break dulu ya Sejenak untuk Pak Arief Dan Pak Rudi Setelah beberapa jeda iklan ini Jadi mungkin Buat semua listener Yang ingin berpartisipasi Bisa di kolom komentar Youtube Smart FM Pekan Baru Ataupun bisa WhatsApp Di 0811 757 1018 Smart FM Live Talk Segera kembali KG Radio Network KG Radio Network Merupakan bagian dari KG Media Yang juga menaungi Platform Media Kompas Gramedia Group Di antaranya Harian Kompas KompasTV Kompas.com Kompas.id Tribun Network Harian Kontan dan Grid.id KG Radio Network sendiri Memiliki misi Mencerdaskan Dan mencerahkan Kehidupan bangsa Melalui informasi Lagu dan konten Yang diberikan kepada Para pendengarnya Selain itu KG Radio Network Tiga nilai dalam penayangannya Humanity adalah nilai pertama Yang berarti Setiap konten yang diberikan Akan berdasarkan Pada nilai-nilai Kemanusiaan Yang bermartabat Nilai kedua adalah Optimism Karena semua konten yang ditayangkan Bertujuan untuk Membangkitkan optimism Dan juga harapan yang baik Beneficial Menjadi nilai ketiga Yang diterapkan Karena semua konten yang diberikan Akan berdasarkan Pada manfaat Bagi para pendengarnya Dengan komitmen yang kuat KG Radio Network Akan melayani Kebutuhan pendengarnya Melalui setiap konten Yang dihadirkan Di berbagai platform digital Baik di media sosial Aplikasi Maupun melalui website Sendara.id Eh Bu Dian Makin rame aja kafenya Pelanggannya pun Happy semua Saya lihat Iya Pak Bayu Sekarang Semakin rame pelanggan yang work from cafe Kadang kuliah pun dari cafe Loh Pak Jadi Punya wifi andalan di cafe itu Hukumnya wajib Untung Saya pakai Indibis dari Telkom Indonesia Jaringannya lancar Bikin bisnis Semakin bersinar Ingin usaha lancar Dan pegangguan jaringan Aktifkan layanan Indibis sekarang Dan rasakan Perubahan nyata Dalam bisnis Anda Untuk info lebih lanjut Kunjungi instagram kami Di indibis.riaudaratan Atau Hubungi 15250 Indibis Ciptakan peluang Wujudkan harapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan penuh berkah dan ampunan ini Marilah kita sambut dengan hati yang bersih Dan penuh sukacita Selamat datang Bulan ramadhan yang penuh keberkahan dan rahmat Semoga setiap langkah kita di bulan suci ini Diiringi dengan Kebaikan Keikhlasan Dan ketulusan dalam Menjalankan ibadah Mari kita tingkatkan ibadah Kebersamaan Dan kepedulian Terhadap sesama Di bulan yang penuh berkah ini Saya Hazwar Zalul Sutumorang General Manager Fox Hotel Pekanbaru Mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadan 2024 Marhaban Ya Ramadhan Dan 1445 Hijri Radio Smart FM Pekanbaru Tampil lebih memukau di Ramadhan tahun ini Dengan Inspiring Ramadhan Inspiring Ramadhan 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 Talk Smart Insania Bersama Coach Budi Aryadi Setiap Rabu Pukul 16 Waktu Indonesia Barat Smart Wakaf Bersama Badan Wakaf Indonesia Provinsi Radio Smart FM Pekanbaru Inspiring Ramadhan Menanti Menanti memang hal yang membosankan Tapi Kalau menanti beduk berbuka puasa Dijamin Tidak akan membosankan Belagam kegiatan dilakukan Mulai dari Ngabuburit Hingga berburu takjil Di sore hari Serta melakukan ibadah Serta menunggu waktu Berbuka puasa Menanti beduk Dari Radio Smart FM Pekanbaru Akan menemani waktu menjelang Berbuka puasa Anda Menanti beduk Sabtu 16 Maret 2024 Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Dengan topik terkini Menanti beduk Menanti berbuka puasa Menjadi tidak terasa Acara ini Dipersembahkan oleh Politeknik Kaltex Riau Empowers you to global competition Smart FM Live Talk 101,8 Smart FM Radio Pekanbaru Bisnis & Inspiration Semana Lister kita kembali lagi Masih membahas soal Agensi Penghampusan Jaminan Fidusia Melalui Penerima Fidusia Puasa Atau Wakilnya Ini Pak, kalau boleh tahu Ada yang bertanya Di kolom komentar Selanjutnya adalah Putri Almi Mendaftarkan Fidusia Jika ada perjanjian Gadai Apakah bisa? Mungkin bisa dijawab Pak Rudi atau Pak Arief Boleh Baik Kalau kasusnya seperti itu Dia gini Lembaga penjaminan itu ada beberapa Gadai, Hipotek, Jaminan Fidusia Nah, kalau dia suatu objek itu Sudah diikat dengan jaminan Salah satu lembaga penjaminan Seperti Gadai tadi Makanya Fidusia nya Gak bisa lagi Tidak bisa lagi Pak Selesaiin dulu Gadainya Betul Karena berbeda nih Karena konsep yang ada di Gadai dengan Fidusia itu berbeda Kalau Gadai itu barangnya tinggal Tinggal Selalu penerima Gadai Oke Pak Beda kalau Fidusia Fidusia barangnya tetap Tetap ada ya Pak Bisa digunakan Cuma haknya saja Untuk sementara Dia untuk menjual Menyewakan Atau mengalihkan Segala macamnya itu Sementara tidak Boleh dulu Kecuali dengan ada Pertujuan tertulis Gitu ya Jadi dia harus selesaikan Oke Untuk Putri Almi harus diselesaikan terlebih dahulu Gada ya dulu baru Gada ya Tapi sekarang mungkin kalau Udah jarang sih Orang gada ya Iya Pak Betul sekali Kepembiayaan Karena kalau kita lihat sendiri Pengadaian yang resmi Pengadaian itu Betul Pak Dia juga sudah membuat Gimana Kerjanya itu juga tidak menerima Fidusia ini Fidusia ini juga ya Pak Tidak fokus lagi kepada Gadai lagi Betul sekali Berarti memang tidak fokusnya di situ ya Pak Oke Jadi harus diselesaikan dulu Harus diselesaikan terlebih dahulu Gada ya Gak boleh dia ini Oke Namun ada juga pertanyaan nih Pak Apakah ada waktu penerapan Fidusia Adanya masalah utang-piutang nih Pak Nah sebetulnya Fidusia ini kan Kalau kita lihat lahir Kita kembali ke perjanjian pokoknya ya Akhirat Kalau di dalam perjanjian pokoknya itu Mengisaratkan dalam klausanya Itu bahwasannya Debitor itu Objek yang menjadi itu Dijaminkan dengan jaminan fidusia Jaminan fidusia Setelah dalam klausanya Perjanjian pokok itu ada Maka dilanjutkan dengan Pembuatan perjanjian jaminan fidusia Dalam bentuk akta notaril Oke Pak Nah Itu akta notaril itu sebagai salah satu persyaratan Persyaratan Untuk kita bisa mendaftarkan jaminan fidusia tadi Oke Pak Setelah Untuk bisa mendaftarkan jaminan fidusia ini Ada waktu Ada waktunya Jangka waktunya berapa lama Pak? Jangka waktunya itu 30 hari sejak akta itu dibuat Dibuat, oke Jadi dihitung sejak akta 30 hari Kalau dia tidak didaftarkan sejak 30 hari itu Maka fidusia tidak bisa didaftarkan Oke Jadi pembiayaan harus bikin adendum lagi Harus bikin adendum dari akta jaminannya itu Supaya waktunya bisa memenuhi dari 30 hari sejak itu Sejak itu Pak Nah Kalau dia tidak melaksanakan ini Berarti benda yang dijadikan jaminan tadi Belum bisa kita katakan sebagai objek jaminan fidusia Oke Pak Nah Jadi apabila terjadi permasalahan Maka tidak bisa dia menerapkan aturan yang berlaku pada Undang-Undang 4209 Betul Pak Karena objeknya sendiri tidak terdaftar sebagai objek jaminan fidusia Oke Baik sekali Oke Namun kalau kira-kira nih Pak Konsekuensi hukum bisa sampai pidana tidak Pak? Mungkin Pak Rudy bisa menjawabnya nih Pak Mungkin ke proses pidana gitu Ke lebih dalam lagi gitu Pak Oh terkait dengan ini ya? Iya Pak Ke jalur pengadilan gitu Iya Jadi sebenarnya kan kalau terkait dengan konsekuensi ya hukumnya Apabila terkait dengan jaminan fidusia yang terjadi Misal deh pihak kreditur Betul Pak Misal seperti tadi kan Sudah melakukan hubungan hukum Sebenarnya ada instrumen yang melalui pengadilan Sebenarnya boleh Itu juga kan dikuatkan dengan putusan mahkamah konstitusi juga kan Tahun 2021 Mengatakan bahwa apabila debit kreditur Kreditur tadi itu Tidak bisa melakukan tadi antara debitur tadi eksekusinya secara humanis baik-baik kesepakatan dua pihak Mereka bisa melakukan instrumen bagi pengadilan Jadi mereka kan sudah memiliki sertifikat tadi tuh Sebenarnya kan itu sudah Mereka sudah bisa kan Ini didaftarkan latapan melalui pengadilan Nanti pengadilan lah Nanti yang pernah melakukan eksekusi Nanti pengadilan bisa meminta bantuan ya Pada lawan prosesmen ya Pada lawan prosesmen ya Pada pengadilan hukum di Baik ke polisi terdekat Untuk melakukan pengemanan Misalnya objek ini mana Nanti mereka akan melakukan ini dulu nih Survei dulu bagaimana Bagaimana nanti kekuatannya bagaimana Untuk melakukan eksekusi objeknya Betul Nanti berapa personalnya harus diikutkan misalnya Itu nanti melalui pengadilan Jadi sebenarnya nggak begitu lama sih bang Sebenarnya tuh Kalau pihak krediturnya itu mendaftarkan Itu kalau selesai tujuh hari Sudah dilakukan prosesnya Nanti tinggal pengadilan nanti mengundang pihak dari Kepengamanan Polisi ya Nanti panggil baru melakukan nanti untuk eksekusi Jadi boleh ada sebenarnya Oh silahkan Jadi sebenarnya itu secara pidana Boleh menuntutkan Terus Nanti Mas Depitur ngeksat aku juga Apabila nanti misalnya Ambil inti eksekusi Betul nggak Apa yang sudah dibayar Itu kan Misalnya sisa berapa Pembayarannya berapa Misalnya masih ada sisa Setelah nanti diambil Desekusi oleh pengadilan Misalnya Itu masih sisa Itu nanti akan dikembirikan ke Depitur Bukan hangus Tapi nanti masyarakat nanti melihat Oh Harga ini Nanti jangan Hangus tidak Jadi nanti berapa utangnya yang sudah Apa yang sudah Tadi Di awal itu Yang sisa tadi kan Misalnya segini Karena macet kan Memang di agreement ada denda Denda kan Nanti dihitung itu Berapa yang macet Dendanya berapa Kan ada di perjanjian tukar Harus tunduk Tadi aja sepakta Ustanda tadi kan Berapa nanti Itu dihitung Sisanya kalau ada Nanti Tetap dikembalikan ke Depitur Gitu Jadi Semuanya dihitung Semuanya Nanti Kalau misalnya Debiturnya Tidak apa gimana Nanti Pihak krediturnya Pengadilan nanti Mengembalikan itu Ke Depitur bisa Jadi nggak bisa langsung pun Nanti habis Ke Depitur Nanti pengadilan langsung ke Depitur untuk Mengembalikan gitu Bisa Jadi nggak usah khawatir gitu Udah pasti aman ya Pak Aman Aman Cuma selama ini kan Kalau kita melihat Apa ya Interpretasi di Mungkin ketakutan juga kan Bahwa Setelah objek diambil Waduh Padahal bayar tinggal 4 bulan lagi Misalnya Udah bertahun-tahun kan Diambil kok nggak ada nih Objeknya nggak ada Sisanya nggak ada Sampai gitu kan Itu mesti pertanyakan sebenarnya Pertanyakan Bagaimana Berapa sisanya Bagaimana prosesnya Bagaimana Jumlah berapa Sisanya berapa Kembalikan sebenarnya Dan pasti sudah ada datanya ya Pak Sudah Sudah Itu kan secara Terus sudah ada datanya Jadi Kreditur itu sebenarnya Nggak ada yang Susah sebenarnya Kalau mereka terbiasa Secara baik-baik Ya sudah Melalui instrumennya Pengadilan Supaya kepastian kan Dan juga Tercapai tujuan hukum tadi Tercapai apa keadilannya ada Manfaatnya juga kan Ada kemampatan hukum Betul sekali Itu tergantung kredituran lagi Seperti apa ya Pak Benar Sekarang kan itu dari kreditur Pihak dari corporate tadi Kreditur tadi Mengkuasakan kepada corporate lain Ya kan Untuk menghasilkan suatu objek Kan kadang-kadang Knowledge dari Pengetahuan dari apa ini Dari yang dikuasakan tadi Mungkin tidak sampai ke situ Ambil secara Paksa Padahal itu sudah Menyelai aturan Atau melanggar undang-undang Sebenarnya Oke Pak mungkin Kali ini kita harus break dulu Sejenak Karena ada iklan Mungkin kita akan membahas lagi Buat semalister yang ingin Berpartisipasi Bisa ke kolom komentar Smart FM Pekan Baru Di Youtube Ataupun bisa di WhatsApp 0811 757 1018 Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah memasuki Bulan Ramadhan Pertebal iman Dan perbanyak amal ibadah Di bulan puasa Radio Smart FM Pekan Baru Bersama dengan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Mempersembahkan Spesial Talk Show Ramadhan Smart Wakaf Smart Wakaf Membahas hal-hal yang penting Seputar Wakaf Menghadirkan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Setiap Kamis 14, 21 dan 28 Maret 2024 Anda bisa berpartisipasi Di 0811 757 1018 Atau melalui live chat Youtube Smart FM Pekan Baru Smart Wakaf Persembahan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Wings super crispy Ayam goreng Ayam tonjok Bento rice Burger Leci float Orange float Es kopi susu Astagfirullahaladzim Istighfar Belum buka Tidak Banyak Banyak Jalan Melati Jalan Melati Tidak 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 Kebetulan Tidak 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 Banyak Tidak 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 mengkuasakan biasanya kuasanya dalam hal ini notaris contohnya lebih ke notaris ya berikan kuasa kan untuk menghapuskan atau mereka sendiri bisa Oh karena untuk penghapusan sendiri tidak dikenakan biaya tidak ada penerimaan negara bukan pajak yang harus istorkan berdasarkan penghapusannya jadi enggak ada alasan lagi sebetulnya bagi pihak pembiayaan untuk tidak melakukan penghapusan apabila telah memenuhi tadi misalnya utangnya sudah lunas gitu kan atau dilakukan pelepasan hak atau benarnya musnah pelepasan hak ini kan biasanya karena terjadi di sengketa tadi itu iya betul sekali ada di sengketa jadi pelepasan hak ini diperlukan karena untuk dilakukan proses penghapusan karena informasi yang saya proli itu misalnya kalau terjadi lelang ya untuk dilelang itu pejabat lelangnya itu minta dulu mana bukti penghapusannya harus ada buktinya Pak jadikan Pak setelah dia mengajukan penghapusan melalui Kementerian Hukum dan HAM nanti akan terbit surat keterangan penghapusan surat itu nah berarti sudah tidak terhadap objek yang tertuang dalam sertifikat Indonesia itu sudah lagi tidak dibebani oleh jaminan Indonesia ya oke mungkin untuk terakhir ini Pak atau ada pesan untuk masyarakat terkait jaminan fidusia mungkin bisa Pak Arief atau Pak Rudi yang menjawab baik mungkin pesan dari masyarakat yang paling utama itu kita harus ini tidak hanya masyarakat ya mungkin kita pahami dulu apa yang menjadi hak kita dan kewajiban kita sebagai pemberi fidusia ataupun penerima penerima fidusia karena banyak permasalah muncul yang karena kita tidak memahami iya betul-betul yang menjadi hak-haknya dan kewajiban kewajiban nah salah satunya ini kewajiban dari penerima fidusia kalau memang sudah dia sudah sesuai udah dihapus tadi maka lakukan pelapuran-pelapusan kepada penghapus sehingga objek ini tidak tergantung-gantungan karena nanti akan berdampak kepada lembaga penghapus biaya sendiri siapa tahu nih mengulang kembali dan terus juga ini kalau kita lihat penormanya terdapat dalam PP itu itu menggunakan wajib Oke penerima fidusia atau wajib mengakukan penghapusan konsekusi kalau terhadap kata wajib itu harus disertai dengan sangsi harus ada sangsinya ya nah khawatirnya nanti kalau tidak kena sangsi administratif mungkin kalau administratifnya mungkin yang melaksanakan adalah OJK karena OJK selaku yang mengawasi dari perusahaan bergabung kebiayaan ini dan begitu juga masyarakat kalau memang kita kita harus tahu nih kalau memang kita sudah lundas minta penghapusannya harus ada ininya ya Pak buktinya harus minta penghapusannya sama dia mana minta bukti penghapusannya bahwasannya objek yang dijadikan jaminan fidus ini yang punya debitor ini sudah dihapus jangan sampai tidak diminta tidak diminta buktinya ya nanti terjadi lah mungkin hal-hal yang tidak inginkan penyalahgunaan ya Pak pastinya Oke mungkin untuk Pak Rudi ada terakhir Pak Oke terima kasih ya untuk closing terakhir ya jadi sedikit yang perlu disampaikan bahwa agar terhindar dari jeratan hukum baik kreditur dan debitur dalam hal yang ada kaitannya dengan jaminan fidusia yaitu regulasi Pak Undang-Undang Palu tahun 1999 di sini adalah terhadap debitur yang pertama terhadap debitur untuk benar-benar ya memahami regulasi berarti regulasi dapat terkait dengan Undang-Undang Palu tahun 1999 harus benar-benar dipahami karena disana ada dampaknya pidana ya dan bagaimana penyelesaiannya secara leks spesialis dirugan general ini kan nanti spesial pasal yang bukan di KOPP ini di undang-undang ya spesifik undang leks spesialis ya khusus nanganinya kemudian kedua apabila sudah melakukan agreement pada hubungan hukum tadi perjanjian tadi benar-benar tadi dipahami setiap klausal itu tadi jadi apa hak dan kewajiban dari debitur supaya ini yang dua ini harus benar-benar dipahami supaya terhindar dari jeratan hukum kalau terkait dengan kreditur yang tadi kan kreditur harus memahami SOP yang pertama tetap regulasi yang tadi harus paham regulasi berarti kan Undang-Undang tadi kemudian SOP harus paham apabila tadi ada misalnya cacap prestasi debitur kan ada sebenarnya tahap-tahapannya mungkin diberikan surah dosa masih hidup bagaimana humanis itu kan harus paham kalau nanti ini tidak dipahami berdampak juga nanti masuk dalam delik ya begitu jadi itu pendekanannya jadi diharapkan kepada antar debitur dan kreditur memahami regulasi dan juga apa yang sudah tertera dalam agreement tadi perjanjian masing-masing supaya tercapai tujuan hukum juga ya pastian kegiatan dan kewampaan itu mungkin yang bisa sampai kepada masyarakat kita berharap semua masyarakat dalam keadaan sehat dan juga sukses-sukses dan sukses terima kasih oke sama listener karena sudah di akhir segmen itulah beberapa smart life tag tentang agensi penghapusan jaminan fidusia melalui penerima fidusia kuasa ataupun wakilnya bersama Bapak Dr. Udi Pardede dan Bapak Muhammad Arief harus kita akhiri ya Pak oke saya Melody Gracia pamit unduri dari orang dengar Anda dan Pak Arief serta Pak Rudi selamat sore dan sampai jumpa Smart FM Live Talk segera kembali Terima kasih sudah mendengarkan Smart FM Live Talk Terima kasih sudah menonton!